Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dilan, kembali lagi di Cinepod, kali ini kita akan bahas film-film yang terbaik yang ada di 2023. Oke, seperti yang tadi gue bilang kita akan bahas film-film terbaik pada tahun 2023 dengan kemasan-kemasan yang berbeda film-filmnya tentu saja ya. Kayak kali ini gue akan membahas film animasi terbaik pada tahun 2023, 3 film aja ya. Terus ada lagi, setelah itu gue akan membahas 3 film indie terbaik di tahun 2023. Karena kita tahu ya teman-teman ya, banyak sekali film-film indie yang menyumbang aktor, aktris, best motion, itu menjadi world winning-world winningan teman-teman. Di Oscar, Piala Citra, banyak pokoknya ya. Langsung aja kita masuk ke film pertama animasi terbaik tahun 2023. Di posisi ketiga kita punya Suzume. Jadi Suzume ini adalah sebuah animasi buatan Jepang, teman-teman, yang memiliki rating besar-besar sekali. Seperti di IMDB, di Rotten Tomatoes, di... Ah, lupa lagi guna satu lagi. Itu pokoknya dia punya rating... Itu udah, udah gue sebut. Itu pokoknya banyaknya dia dapet rating terbanyak nih, bukan terbanyak teman-teman, tapi ratingnya tinggi juga ya. Nah, Suzume ini itu film animasi Jepang yang menceritakan tentang seorang gadis protagonis yang berusaha untuk menyelamatkan bumi kita, bumi ini, dari serangan sebuah makhluk raksasa yang, ya bisa dibilang jahat lah. Sama seperti produksi-produksi film-film di Ghibli Studio. Jadi si gadis ini ditemani oleh makhluk-makhluk yang aneh, yang bisa berbicara dan membantu muarnai perjalanannya si Suzume ini. Seperti dia ditemani oleh kucing yang bisa ngomong, ditemani oleh kursi berkaki tiga yang bisa ngomong. Dan film-film ini, teman-teman, kalau misalnya lu suka dengan film-film Ghibli Studio, lu harus nonton film ini. Karena emang agak mirip-mirip dengan Ghibli Studio, cuman kalau lu nonton film ini, esensi feel-nya dan dia punya peranan beda lah pokoknya, si Suzume ini. Kalau lu nggak penasaran, silahkan nonton. Kalau lu penasaran, nonton juga. Langsung aja, kita ke film kedua. Yang kedua, kita punya Spider-Man Across the Spider-Verse. Gokil sekali. Kita sebelumnya, di episode-episode Cinepod sebelumnya, kita udah pernah ngebahas bagaimana bagusnya film Spider-Man kali ini, teman-teman. Film Spider-Man yang menyuguhkan kita si siapa? Terutamanya Miles Morales, itu udah beranjak dewasa. Di mana dia udah berpacaran, dia sudah bisa menjadi tulang punggung keluarganya, dan dia juga sudah merasakan bagaimana susahnya menyecil KPR rumah di daerah Rancabungur. Dan ini juga recommended banget, karena jalan ceritanya itu unik, teman-teman. Jalan ceritanya, konfliknya, di mana si Miles Morales ini menemukan universe-universe yang berbeda. Di mana dia menemukan Spider-Man-Spider-Man dengan kekuatan yang berbeda, dan skill yang berbeda-beda. Ada yang bisa menembakkan jaring laba-laba dengan ukuran besar, ada yang bisa nempel, dan kakinya ada banyak, ada delapan. Pokoknya banyak banget kekuatannya. Ada juga yang paling gue suka itu adalah kekuatan Spider-Man dari universe lain, kekuatannya itu adalah menahan ego diri sendiri. Itu paling susah tuh teman-teman ya. Kalau misalnya lu belum pernah nonton, silahkan nonton, karena ini recommended sekali dari kami, film animasi terbaik juga. Dia ratingnya juga tinggi-tinggi sekali ya, di website-website rating film di luar negeri. Ini juga tinggi banget, bagus banget ratingnya. Setelah tadi kita membahas film animasi terbaik di posisi ketiga dan posisi kedua, kita sudah sampai ke posisi satu. Dan yang menduduki posisi satu, film animasi terbaik pada tahun ini, tahun 2023, yaitu adalah film animasi The Boy and the Heron. Gokil. Cepuk tangan semuanya. Cepuk tangan ntar kasih efek. Gak usah bang. Kasih ntar, Bang Satria kasih efek. Perak-perak-perak. Jadi film ini lagi-lagi buatan Jepang, teman-teman. Mengalahkan film-film animasi buatan Disney pada tahun ini. Gua gak tau deh, ada apa dengan film-film Disney tahun ini. Tapi, kedua film dari Jepang ini bisa mengalahkan rating-rating film-film animasi dari Disney, Pixar, pokoknya banyak banget. Dan The Boy and the Heron ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang gimana, yang istimewa dan memiliki perjalanan-perjalanan dan teman-teman yang absurd. Sama seperti Suzume tadi ya. Kalau dia, ini ditemani dengan makhluk-makhluk yang pokoknya imajinasi abang-abangan Ghibli gitu ya. Gua bingung juga jelasinnya. Pokoknya banyak banget hal-hal yang emosional juga. Dan seperti kita tau, Ghibli ini, studio Ghibli selalu menunjukkan, memberikan beauty shot-beauty shot dari gambaran mereka ya, teman-teman ya. Dimana mereka ngegambar entah padang rumput, atau scene apa-scene apa, itu beauty shot-nya bagus sekali. Dan fun fact dari ini, dari film ini, ini kalau gak salah ini gue pernah baca, katanya film ini waktu di Jepang, Ghibli studio tidak melakukan promosi apa-apa, tapi filmnya tetap laku keras. Gitu lah teman-teman. Dimana kalau kita konsisten, itu pas suksesan tuh akan ngikut dia. Kita konsisten, kita kreatif, itu pas suksesan pasti akan mengikuti kita. Oke, kita masuk ke segmen yang kedua. Segmen dua ini, seperti biasa kita membahas hal-hal yang tersembunyi di dalam film-film yang udah pernah lu tonton. Gak juga sih, maksudnya film-film Hollywood yang besar lah pokoknya. Hal yang pertama yang tersembunyi, yaitu ada di film Shutter Island. Dimana film yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan para caster-caster besar lainnya, ini salah satu film yang gokil juga nih, yang membahas tentang mental illness seseorang yang terganggu. Kalau lu udah pernah nonton film ini, lu bisa lihat di dalam filmnya, setiap Teddy merokok, Teddy itu si Leonardo DiCaprio-nya ya, setiap Teddy merokok, pasti rokoknya itu dinyalakan oleh orang lain, seperti sipir, temannya, tetangga, atau siapapun itu. Ini menunjukkan bahwa Teddy atau Leonardo DiCaprio itu adalah seorang pasien sakit jiwa. Karena seorang pasien rumah sakit jiwa itu tidak diperbolehkan untuk membawa korek. Nah, itu kayak apa ya, kayak pesan-pesan tersembunyi. Sebenernya si Teddy ini bukan polisi atau apa, tapi dia adalah pasien rumah sakit jiwa. Oke, lanjut ke film kedua. Ada hal-hal tersembunyi di dalam film yang besar sekali, yang banyak banget orang nonton, yaitu adalah film Scott Pilgrim vs The World. Sang sutradara bernama Edgar Wright, ini menyuruh para casternya untuk tidak berkedip di setiap scene yang mereka perankan. Jadi misalkan si orang ini lagi bikin scene 3 menit, apa berapa menit, nah itu kalau bisa mereka tidak berkedip tuh selama segitu. Karena apa tujuannya untuk membuat vibes komiknya itu lebih hidup, teman-teman. Tapi tetap aja, pas lu nonton ada 1-2 kedipan yang yaudah mau nggak mau diambil karena scenenya udah bagus gitu ya, tapi ada kedipan yaudahlah nggak usah di-cut gitu. Jadi bisa dibilang berhasil, tapi untuk Edgar Wright sendiri dia belum merasa puas gitu, teman-teman. Oke, ini dia film yang ketiga. Hal tersembunyi pada film ketiga yaitu adalah film Monster Inc. Dua bulan sebelum Monster Inc. rilis di US, Twin Tower atau 9-11, 9-11, apa ya, World Trade Center. Iya bener kan? Itu diserang oleh teroris, ya teman-teman ya. Ada dua pesawat yang menyerang menara kembar yang ada di US. Padahal di dalam Monster Inc. itu ada scene di mana pabriknya meledak. Nah, karena tidak etis, akhirnya scene di mana pabriknya meledak itu diganti dengan ledakan plasma. Bukan ledakan api, teman-teman. Wah, itu padahal si pihak Monster Inc. itu kesel tuh. Wah, gimana nih bro? Kita udah capek-capek bikin, tapi kita harus ngeganti lagi. Padahal sebentar lagi Monster Inc. itu rilis. Jadi, editornya mengulang lagi dari awal scene yang ada ledakannya itu. Nah, kalau misalnya lo bisa lihat di sini, lo bisa lihat tas gymnya si Sully itu ada banyak banget bekas luka kebakar ya, teman-teman ya. Karena emang dari awalnya itu harusnya scene-nya kebakaran dengan api. Bukan dari ledakan plasma. Tapi, alhamdulillahnya scene itu tidak mempengaruhi apapun dari kualitas film tersebut, teman-teman ya. Bravo, bravo. Oke. Ini dia, film keempat. Hal-hal tersembunyi dari film ini, ini sebenarnya agak unik nih menurut gue nih. The Incredibles. Kita bisa lihat di scene ini, saat Frozone dan Mr. Incredible lagi ada di dalam toko perhiasan, mereka dikepung oleh polisi, teman-teman ya. Nah, ternyata scene ini itu adalah sebuah referensi dari film Die Hard yang ketiga. Dan kebetulan sekali ya, si Frozone itu diisi suaranya oleh Samuel L. Jackson. Sedangkan Die Hard 3 juga, ada Samuel L. Jackson juga. Dan scene yang di Mr. Incredible tadi, itu diambil dari scene Die Hard 3. Dimana Samuel L. Jackson berdiri dan ditodong pistol oleh seorang polisi. Dan polisinya ketakutan gemeter gitu ya. Ketakutan untuk menangkap si Samuel L. Jackson. Dan lo bisa lihat di scene Mr. Incredible juga, polisinya juga ketakutan. Dan mirip sekali dengan polisi yang ada di Die Hard. Makanya nanti kita komparasiin ya scene-nya ya, atas dan bawah. Mr. Incredible dan Die Hard 3. Oke, kita sudah masuk ke dalam segmen ketiga. Oke, segmen ketiga ini kita akan membahas film-film indie terbaik pada tahun 2023. Tiga, seperti yang kita tahu teman-teman, di tahun ini lebih banyak aktor, aktris, best apa, best ini, best itu, menyumbangkan talenta mereka ke dalam award winning yang ada di US ataupun di seluruh dunia teman-teman ya. Dan ternyata emang tahun ini adalah tahunnya film-film indie nih bisa dibilang. Nah, film pertama yang akan kita bahas itu adalah, eh berjudul Older Roads Taste of Salt. Gokil. Nah, film ini disutradarai oleh Raven Jackson yang berlatar pada tahun 80-an, 60-an, di mana film ini menceritakan tentang sulitnya menjalani kehidupan sehari-hari sebagai orang kulit hitam. Nah, sebenarnya sudah banyak banget sih film-film yang menceritakan tentang kehidupan komuniti orang kulit-kulit hitam, orang-orang Afrika Amerika ya bisa dibilangnya ya. Nah, tapi film ini banyak kritikus luar negeri yang bilang kalau film ini tuh berbeda katanya. Tapi menurut gue emang bagus banget, film ini emang bagus banget, di mana short-shortnya itu tidak biasa kalau menurut gue. Oke, dan film ini yang paling gokilnya, maksudnya yang paling diingat oleh para penonton, itu adalah di mana dia ada seorang ibu muda yang sedang hamil, dan mengalami banyak sekali cobaan yang dia dapatkan dari lingkungan hidupnya, dari tetangganya, atau dari penjahat yang datang ke kampungnya. Pokoknya lu harus nonton lah, karena banyak sekali pesan-pesan terdalam yang ada di dalam film ini. Sangat intens, konflik yang penuh lika-liku, dan acting yang sangat-sangat gok sekali. Sangat recommended buat lu yang kangen dengan menonton film bagus. Kita masuk ke film kedua. Film kedua berjudul Eileen. Oke, Eileen mah akang es lava muda. Udah sibuk hape sendiri ya mua. Oke, Eileen, salah satu film indie yang sedang dibicarakan oleh penggiat-penggiat film di luar sana, teman-teman, karena ceritanya unik sekali. Apalagi konflik yang ada di dalamnya itu juga unik sekali. Ini tuh sebenarnya diambil dari sebuah novel, best selling pada tahun itu, ya teman-teman ya. Dan akhirnya dijadikan sebuah film ini, yang berjudul Eileen. Berlatar di penjara yang ada di kota Boston pada tahun 1960-an nih, teman-teman. Dimana Eileen adalah seorang pegawai yang ada di dalam penjara tersebut. Dia itu sebagai pegawai administrasi. Dimana dia ngurusin file, ngurusin berkas-berkas, segala macem. Dan Eileen ini mendapatkan rekan kerja pindahan, gitu ya. Jadi ada orang baru, cewek, masuk ke dalam penjaranya si Eileen sebagai pegawai administrasi juga. Nah, rekan kerja barunya si Eileen ini, yang sangat eye-catching, dan danannya cantik, parasnya juga mempesona, bernama Rebecca, menjalin hubungan pertemanan dengan Eileen. Dan hubungan pertemanan ini menjadi terlalu dekat, teman-teman. Menjadi hubungan yang tidak lazim, gitu ya. Tidak biasa ya. Sampai dimana mereka mendapatkan masalah penuh drama, emosional, suspensional, dan kontrofesional nasionalisme, itu ke dalam hubungannya mereka, teman-teman. Jadi, mereka disitu dapat banyak masalah, dan akhirnya ya mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah ini berdua, teman-teman. Nah, ini cocok banget untuk fans-fans dengan yang suka nonton film bergenre psychological thriller, ya teman-teman ya. Atau yang suka film-film dengan karya, apa ya waktu itu, Hitchcockian Noir. Kita masuk ke film terakhir, Best Indie Film pada tahun 2023. Oke, di film ini, ini menceritakan tentang sepasang gadis remaja yang kehabisan uang, dan akhirnya mereka merantau ke kota yang agak murah lah, yang ada di Australia, teman-teman. Dan film ini berjudul The Royal Hotel. Nah, para sepasang gadis ini merantau ke Australia, itu untuk berpetualang, having fun, and go mad, have fun go mad. Oke, part time di salah satu bar yang bernama The Royal Hotel. Nah, di bar ini, bar itu letaknya ada di tengah-tengah kota yang kosong, bisa dibilang, teman-teman ya. Penduduknya jauh-jauhan, tetangganya jauh-jauhan. Jadi, yang satu ada di kota itu, satu lagi tetangganya itu ada di Madiun. Nah, di situ, karena itu terlalu kampung, barnya, jadi orang-orang yang datang ke dalam bar itu, tuh kelakuan-nya kampungan juga, teman-teman. Tidak sopan, sering melakukan kekerasan, pemaksaan. Wah, pokoknya kacau banget deh. Nah, yang akhirnya tadinya mereka ingin berpetualang having fun, mereka malah terjebak di bar ini, mereka tidak bisa keluar, dan akhirnya mereka melakukan perlawanan-perlawanan dengan kekerasan yang gokil banget. Salah satu film yang intens dan sangat-sangat menarik, ya. Triling. Triling. Karena satu genre-nya thriller juga, ya, teman-teman ya. Ini cocok banget dari tonton. Konflik yang unik dan tidak ketebak, tuh. Banyak yang bilang gitu juga, para audiens-audiens di luar sana. Dan set yang bagus di dalam film ini, itu membuat mempermudah build-up thrillernya juga di dalam film ini, teman-teman. Salah satu rekomendasi film recommended dari kita, yang harus lu tonton pada tahun ini, teman-teman. Oke, kira-kira segitu dulu dari episode CinePod kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode lainnya, teman-teman. Gue, Dilan. Pamit undur diri. Keep roll and cut. Psikological Thriller. Muncret, nih, gue. Frozone dan Mr. Incredible lagi ada di dalam toko perhi... Perhi... Di tahun 2023, teman-teman. Gokil sekali. Masih ada seragam next era lagi. Gue, Dilan. Pamit undur diri. Ehm... Tidak, 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 Tidak.